Intro Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim menyeluruhkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo pada Kamis 21 Oktober 2021. Bantuan beras CPPD sebanyak 1.600 kg disalurkan kepada 160 kepala keluarga di tiga desa yaitu Tualango, Tilote, dan Lawonu. Idris menjelaskan pemerintah Provinsi Gorontalo mengalokasikan beras CPPD tahun 2021 sebanyak 200 ton. Selain memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana, penyediaan beras CPPD juga sebagai instrumen stabilisasi harga serta meningkatkan akses pangan kepada masyarakat yang berada di daerah rawan pangan. Oleh karenanya kita sebagai masyarakat, sebagai pemerintah, itu harus mempersiapkan diri. Apalagi di tiga desa ini, Tualango, Tilote, Lawonu, itu satu tahun minimal dua kali ada bencana banjir. Karena meluangnya TANAU Lenggotor, sehingga itu pemerintah harus hadir dengan adanya masalah ini. Dan sekarang yang pertama, revitalisasi TANAU Lenggotor tetap jalan. Kemudian diharapkan juga kepada kita semua untuk bagaimana masyarakat yang ada di tiga desa ini untuk membersihkan penceng gotok yang ada. Pada penyaluran bantuan beras, CPPD Dinas Pangan Provinsi Gorontalo menggelar pangan murah dan gebiar vaksinasi COVID-19 dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia Tahun 2021 tingkat Provinsi Gorontalo. Vaksinasi digelar bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Kantor Kesehatan Pelabuhan Gorontalo, dan Puskes Mas Tilango. Sementara untuk gelar, pangan murah menyediakan lima komoditi yang dijual dengan harga distributor. Beras dijual dengan harga Rp45.000 kemasan 5 kg, gula pasir Rp12.500 per kg, terigu Rp9.000 per kg, minyak goreng Rp15.000 per liter, serta telur Rp13.500 untuk 10 butir. Terima kasih telah menonton!